Tidak untuk ditiru, kericuhan terjadi di Pelabuhan Murhum, Sulawesi Tenggara saat ratusan mahasiswa memaksa naik kapal tanpa membayar tiket. Para mahasiswa awalnya meminta diskon 20% namun malah menuntut tiket gratisan. Saling dorong tak terhindarkan saat ratusan mahasiswa berusaha menerobos masuk ke ruang tunggu Pelabuhan Murhum, Bau-Bau. Bukan tanpa alasan, petugas menghadang karena para mahasiswa memaksa naik kapal tanpa membayar tiket. Ratusan pemuda yang hendak menyeberang ke Pontianak ini awalnya meminta diskon 20% namun malah menuntut lebih alias tiket gratisan. Situasi pun semakin ricuh. Polisi, TNI, dan 1PP akhirnya turun tangan. 159 orang yang belum memiliki tiket dari cabang kendari, kolaka utara, konawe, dan lainnya. Ini yang tadi mereka sudah melakukan orasi untuk tetap masuk. Tetapi sesuai arahan dari Direksi Pelmi bahwa orang atau siapapun tidak boleh masuk ke pelabuhan melalui keruan tunggu sebelum memiliki tiket lebih-lebih untuk naik ke kapal. Belakangan pihak pelabuhan bersama Pemkot Bau-Bau dan kepolisian sepakat membiayai seluruh tiket kapal. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selamat menikmati.